Pemirsa kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan eksekusi rumah di kembangan Jakarta Barat yang berlangsung ricu. Ya, pemilik rumah jatuh pingsan setelah berupaya melawan jurusita. Tim kuasa hukum pemilik rumah berupaya mengandang proses eksekusi rumah yang dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat. Teriakan hisseris dari dalam rumah dan adu mulut mewarnai proses eksekusi. Ketegangan pun terjadi dan menarik perhatian warga sekitar. Tim kuasa hukum pemilik rumah bahkan bersitegang dengan petugas jurusita. Pemilik rumah yang tak terima rumah yang disita mengancam petugas dengan menenggak cairan pembersih lantai. Akibatnya pemilik rumah pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ketegangan pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah yang dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri Jakarta Barat. Ketegangan pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ketegangan pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ini belum bisa mendapatkan pendapat di objek tersebut. Terus mendapatkan haknya sebagai penduduk di lelah. Dari ketika klien kami ini, Saud Pak Pahan ini memiliki utang di Indusurya. Nah karena ada kelelalai yang gagal bayar, kemudian di CECI. Nah begitu ketahui di CECI, tiba-tiba dari 2 miliar jadi 7 miliar. Sekitar 7 miliar. Nah oleh karena itu kita lakukan upaya hukum, kita gugat. Di dalam gugatan itu kita layakkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Di PN menang, di PT menang, di Mahkamah Agung menang. Artinya INKRA. Nah artinya objek itu sah manja di miliknya. Pengitaan rumah di atas tanah seluas 600 hektare ini berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat dalam sengketa perdata antara pemilik rumah dengan PT Industria Inti Finance terkait utang piuta.